maka sujudlah semua malaikat inilah rahasia kalau waktu di surga yang sujud siapa? malaikat ketika di bumi sang nur yang sebenarnya lahir jalan di pohon-pohon pohonnya sujud jalan-jalan di depan hewan ada himar, ada onta, ada kuda semuanya sujud kepada Rasulullah pendek cerita sangat banyak riwayat yang menyebutkan bahwa beliaulah yang pertama dicipta tetapi yang terakhir diutus dan tetap saja asrafuhum mauludah dari semua orang yang lahir beliulah yang paling mulia lahirnya jadi Rasulullah SAW sebelum kita ceritakan Isra' Mi'rad secara ringkas beliau sudah berpindah-pindah dari alam nur kepada alam yang ada kita lihat hari ini dan kita beruntung Bapak Ibu ini pernah gak dulu request Ya Allah jadikan aku umat Nabi Muhammad pernah gak? pernah? ingat gak? ingat gak? kapan? enggak dulu sebelum lahir sebelum lahir kita sudah ada belum? ruh kita sudah ada belum? sudah ada pernah gak dulu? ingat gak? kan gak ingat sebenarnya ada para Nabi Nabi Musa doa Ya Allah jadikan aku umat Nabi Muhammad SAW Antun pernah doa gitu gak? bingung gak? Nabi Musa berdoa jadi umat Nabi Muhammad Antun masalah gak doa? kita sekarang doanya doa syukur Alhamdulillah Ya Rab terima kasih Ya Allah Engkau jadikan kami umat Nabi Muhammad SAW ya hidung-hidung kayak Antun ini kecuali hidung Habib nih ya hidung-hidung pesek nih kok jadi umat Nabi Muhammad itu hebat itu kalau orang Bani Israel wajar Nabinya banyak cowoknya tampan-tampan ceweknya cantik-cantik tapi yang dipilih salah satunya jadi umat Nabi Muhammad SAW dan yang paling banyak mengikuti Nabi Muhammad SAW itu negeri yang manusianya punya hidung mancung ke belakang ya kok bisa begitu Saudi sama Indonesia banyakkan mana muslimnya Saudi itu yang luas padang pasirnya Rubuk Khali namanya Yaman nama Indonesia banyakan mana Habibnya Indonesia benar Habibnya benar ini Habib sendiri saksinya sekolah agama di Mesir di Saudi di Yaman sama Pulau Jawa ini Bali ini ya Pulau Jawa banyakan mana banyakan Pulau Jawa jadi kita ke sana itu mengambil berkah kalau ilmu sudah ada di Pulau Indonesia semoga lima tahun ke depan banyak pesantren di Bali ini sudah dimulai oleh beliau ini ya Yai Haji Wawan semoga nanti para habai para mahasiswa pun ikut kalau enggak buat pesantren buat majelis kalau enggak mendukung pesantren dan majelis kalau enggak juga saya doakan Husnul Khatibah aja deh Allahumma salli ala sainna Muhammad dibaca tiap malam ya enggak tapi kenapa kajian Nur Muhammad ditolak oleh orang yang baca simtiduror itu ada ustadznya jadi saya ditegur oleh seorang ustadz yang dia tiap malam Jumat baca simtiduror ente ini buka-buka kajian Nur Muhammad siapa ente loh saya arazi kenapa tat itu ilmu rahasia saya tanya balik tat ente kalau malam Jumat ngapain baca simtiduror sama bersanji oh eh kita buka dibuka kita bukain yang baca enggak ngerti yang dibaca namanya apa tat yang baca enggak mau ngerti yang dia baca yang dia baca itu namanya apa kalhimar yahmilu asfara sukut dia langsung tau sukut diam ternyata si ustadz baca simtiduror bazanji baca dibai disitu semua tertulis Nur Muhammad s.a.w. kok dia nolak kajian ini kok dia anggap bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah ini enggak nyambung enggak nyambung jadi ustadz maka nur ini setelah Allah cipta setelah Allah cipta nur itu dia berzikir terus jubut nama Allah lalu ditiupkanlah nur itu ke dalam nur dalam jasad Sayyidina Adam maka sujudlah semua malaikat inilah rahasia kalau waktu di surga yang sujud siapa? malaikat ketika di bumi sang nur yang sebenarnya lahir jalan di pohon-pohon pohonnya sujud jahan-jalan di depan hewan ada himar ada ontah ada kuda semuanya sujud kepada Rasulullah s.a.w. jadi sebenarnya nur yang yang dulu dipancarkan ke dalam diri Sayyidina Adam yang membuat kemudian Allah berkhitab bertitah wahai semua malaikatku usjudul li adama sujudlah kepada yang namanya Adam kenapa? karena Allah baru meniupkan nur di sana ketika nur itu diberikan fisik di akhir zaman yang bernama Sayyidina Muhammad bin Abdullah maka semua di alam semesta sujud kepadanya tapi beliau mengatakan aku tidak izinkan kalian sujud kepadaku ada yang sujud kepada Rasulullah yang angkat kepalanya Rasulullah kamu gak boleh sujud akhirnya cuma cium kaki baginda Rasulullah disitu boleh cium kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi kawan cium tangan dianggap syirik gimana cium tangan katanya syirik syirik kali tau syirik gak ente punya murid gak ada yang cium tangan sama ente kali ya gak ada urusan cium tangan hormat itu bagian dari penghormatan bukan menyembah bukan menyembah beribadah sembah ini kan ada sembah ibadah ada sembah penghormatan ya yang ngomong siapa Al-Habib Ali Maulana Al-Habib Ali Al-Habsi berpindahlah nur itu dari sulbi Nabi Adam Nabi Nur Nabi Ibrahim Sampailah kepada Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminah kalaupun orang tua kita non muslim bahasa kasarnya kafir jangan bilang bilang jangan keras keras ente mau gak dibilang eh anak orang kafir mau gitu bisa celuri terbang orang tua kita kita gak senang dibilang kafir walaupun mungkin dia kafir bisa jadi mungkin ada yang mu'alaf gimana menurut Antum ada orang ngomong ngakunya ahlu sunnah terus bilang orang tua Nabi disiksa di neraka lagi gak jihad disini gimana saya bukan Habib pencinta Habib aja itu keselnya bukan main denger orang ngomong orang tua Nabi disiksa di neraka cuma kita kita bahas begitu dulu waktu suara saya masih keras-keras ada yang berdiri Allahu Akbar siapa ustad yang mau begitu biar saya tonjok oh gak gak begitu juga kesel-kesel aja tonjok-tonjok gak boleh Antum beda-beda aja tapi gak boleh main fisik gak ada ceritanya main fisik kecuali nanti zaman jihad Allah telah buka kapan itu wallahu alam bis ulama kita belum fatwakan coba lihat yang ngebom-ngebom itu kan bukan ulama siapa ulama yang merestui mereka kan gak ada ulama kita sudah berjihad dari dulu orang tuanya mulia karim bukan musyrik pulang-peng kecuali nanti kecuali nanti Terima kasih.